Sebagai bentuk dukungan Universitas Nusa Putra terhadap Putra Putri Kota Sukabumi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, Universitas Nusa Putra kembali mengadakan tes serentak program Beasiswa Wali Kota Sukabumi tahun 2024 yang diikuti oleh ratusan para pelajar Kota Sukabumi pada 29 Februari 2024 di seluruh kantor kecamatan Kota Sukabumi. Halo Genusian, saya Fuji bersama tim Genusian Flash News saat ini sedang berada di kantor kecamatan Cita Minyang, Kota Sukabumi untuk melaporkan langsung mengenai pelaksanaan tes Beasiswa Wali Kota Sukabumi Universitas Nusa Putra tahun 2024. Setelah kemarin pada tanggal 28 Februari 2024, Universitas Nusa Putra sukses melaksanakan tes untuk Beasiswa Bupati secara serentak. Pada hari ini, tanggal 29 Februari 2024, Universitas Nusa Putra kembali mengadakan tes serentak untuk Beasiswa Wali Kota di seluruh kantor kecamatan di Kota Sukabumi. Perlu Genusian ketahui bahwa Universitas Nusa Putra telah meluncurkan program Beasiswa Wali Kota ini sejak tahun 2021, sehingga pelaksanaan di tahun 2024 ini adalah yang keempat kalinya. Jumlah pendaftar dari program Beasiswa Wali Kota tahun 2024 ini mencapai 700 lebih pendaftar yang berasal dari 33 kelurahan di Kota Sukabumi. Dari 700 lebih pendaftar tersebut, hanya 122 peserta yang lolos pada tahap administrasi dan mengikuti tes tulis serentak pada hari ini. Muhammad Sini selaku sekretaris camat kecamatan Cita Minyang mengatakan bahwa antusias masyarakat kecamatan Cita Minyang sangat tinggi terhadap program Beasiswa Wali Kota Sukabumi tersebut. Sekmat juga mengapresiasi program Beasiswa tersebut dan menurutnya Beasiswa Wali Kota sangat membantu terutama untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Untuk animo masyarakat terkait dengan program Beasiswa khususnya dari Nusa Putra ya yang melakukan kerjasama dengan Wali Kota Sukabumi sangat tinggi sebetulnya. Jadi kemarin karena kita terkendala pemilih mungkin sosialisasinya kurang. Jadi saat ini kalaupun kita masuk ke wilayah itu sangat peminatnya tinggi sekali walaupun jatahnya hari ini cuma 20 ya. Kalau bisa nanti tahun depan bisa ditambah lagi. Mungkin ya tuh? Sangat membantu sekali terutama bagi adik-adik atau mungkin warga masyarakat yang ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi khususnya pendidikan, keperguruan tinggi. Jadi sangat membantu sekali. Sementara itu Gia Yosep Gunawan sebagai ketua pelaksana pada program Beasiswa Wali Kota Sukabumi tahun 2024 tersebut menjelaskan bahwa program Beasiswa Wali Kota tahun 2024 ini merupakan bentuk kerjasama lanjutan antara Universitas Nusa Putra dengan pemerintah Kota Sukabumi yang telah dimulai sejak tahun 2021 lalu. Selain itu Gia juga menyebutkan bahwa para pemenang Beasiswa Wali Kota ini nantinya akan dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori 1 gratis pembiayaan SPP selama 8 semester dan kategori 2 yaitu gratis pembiayaan SPP selama 1 semester. Program Beasiswa Wali Kota ini merupakan persembahan Universitas Nusa Putra untuk putra putri kota Sukabumi untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Nusa Putra. Program ini kerjasama antara pemerintah kota Sukabumi dan Universitas Nusa Putra untuk menjaring putra putri terbaik di kota Sukabumi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Nusa Putra. Mahasiswa yang lolos di Universitas Nusa Putra hasil tes hari ini itu akan dibiayai oleh Universitas Nusa Putra dengan gratis biaya daftar ulang semester 1 dan sampai semester 8 kalau ditotalkan semua sekitar 28 juta per orang. Dan kami memberikan program ini kepada seluruh kelurahan yang ada di kota Sukabumi dengan kuota yang kami sudah tentukan yaitu 2 orang per kelurahan yang ada di kota Sukabumi dengan tontak jumlah sekitar 66 mahasiswa yang akan lolos di Universitas Nusa Putra. Program ini tentunya harusnya berlanjut karena kenapa? Karena program ini sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang dan ini hasil daripada kerjasama yang sangat baik antara Universitas Nusa Putra dengan pemerintah kota Sukabumi tentunya mudah-mudahan karena program ini sangat positif, sangat bermanfaat buat putra putri yang ada di kota Sukabumi dan tentunya harus berkelanjutan untuk menjadikan putra putri kota Sukabumi lebih baik lagi atau bisa menginjam pendidikan lebih tinggi lagi. Selain itu, Ziva Aprilia Putri selaku pengawas pada tes beasiswa wali kota di Kecamatan Cita Miang Sukabumi mengaku senang karena diberikan kepercayaan oleh Universitas Nusa Putra untuk menjadi pengawas pada program beasiswa wali kota tahun 2024. Dia menyebutkan pihaknya disambut baik dan difasilitasi oleh pihak kecamatan sehingga pelaksanaan tes juga berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pasti sangat senang sekali ya bisa dipercayai dan diamanati oleh pihak kampus Universitas Nusa Putra untuk mengawasi di kantor Kecamatan Cita Miang ini saat pelaksanaan tes beasiswa wali kota Universitas Nusa Putra. Karena dulu saya sebagai peserta dan sekarang diamanati untuk menjadi pengawas beasiswa wali kota Universitas Nusa Putra. Alhamdulillah ya dari awal kita masuk ke ruangan, kita diterima dan difasilitasi oleh kecamatan dengan baik. Terus pelaksanaan ujian tes beasiswa wali kota juga berjalan dengan tertib dan lancar. Salah satu peserta tes beasiswa wali kota, Prisasa Amanda Juan dari MA Alphala Sukabumi mengaku tegang saat melaksanakan tes beasiswa tersebut. Ia juga menyebutkan alasannya memilih Universitas Nusa Putra karena menurutnya Universitas Nusa Putra adalah pilihan yang terbaik dan juga merupakan salah satu kampus terbaik di Sukabumi. Jujur Lisi emang ini emang sulit banget ya, tapi ya dari kesulitan itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan motivasi bagi saya. Kenapa aku milih Uni Nusa Putra? Karena emang Uni Nusa Putra ini tuh emang pilihan yang terbaik buat aku dan yang terbaik juga di Sukabumi. Dan apa yang aku harapkan di beasiswa wali kota ini, aku bisa berhasil di tes ujian ini. Nah, Genusian itu dia tadi cuplikan dan beberapa tanggapan mengenai pelaksanaan tes beasiswa wali kota Sukabumi Universitas Nusa Putra tahun 2024. Nantikan Genusian selanjutnya agar Genusian tidak ketinggalan mengenai berita-berita Universitas Nusa Putra. Saya Fuji bersama Juru Kamera Salman Althariji melaporkan untuk Genusian. Terima kasih.